Assalamualaikum, hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di Zemo Aymin Channel Karena lebaran sudah dekat, jadi saya ingin berbagi resep lagi untuk kue lebarannya Nah, di video kali ini saya akan membuat cookies coklat coko chips almond Ini rasanya enak banget, nyoklat, renyah, apalagi dipadukan dengan almond, bikin rasanya makin enak Ingin tau caranya? Tonton videonya sampai selesai ya Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dulu ya Terima kasih Oke langsung saja, siapkan wadah Kemudian masukkan 200 gram margarin cake and cookies Atau bisa juga memakai 100 gram margarin dicampur dengan 100 gram butter Untuk rasa yang lebih premium tentunya ya Kemudian masukkan 125 gram gula halus Kalau kurang suka manis bisa dikurangi gulanya ya menjadi 100 gram Lalu aduk rata, bisa menggunakan balon whisk Ataupun mixer dengan kecepatan rendah ya, kira-kira 1 menit saja Nah ini balon whisk saya kegedean, jadi saya ganti dengan spatula Kalau mau menggunakan balon whisk bisa menggunakan yang kecil ya Kalau sudah tercampur rata seperti ini bisa dimasukkan 2 butir kuning telur Lalu masukkan 1 sendok teh vanili bubuk atau vanili cair ya Aduk lagi sampai semuanya tercampur rata Oke sudah rata, selanjutnya bisa kita masukkan 250 gram tepung terigu protein rendah Yang sudah saya campur dengan 25 gram coklat bubuk atau 3 sendok makan Masukkan setengah bagian dulu Ini coklat bubuk dan terigunya sudah saya ayak ya Karena biasanya kan coklat bubuk itu banyak gumpalannya Jadi harus diayak ya teman-teman Aduk-aduk, kalau sudah tercampur rata bisa dimasukkan sisa dari tepungnya Kemudian masukkan setengah sendok teh baking powder Aduk lagi sampai semuanya tercampur rata ya Oke kalau sudah tercampur rata bisa dimasukkan 100 gram coklat choco chips yang kerucut Ini kemarin saya belinya salah, saya beli yang ukuran mini seharusnya pakai yang ukuran normal ya Jadi kalau ukuran mini seperti ini saat kuenya sudah jadi tidak terlalu terlihat coklat choco chipsnya Jadi sebaiknya teman-teman memakai choco chips yang ukuran normal ya Oke masukkan setengah dulu, kemudian diaduk Lalu bisa dimasukkan sisanya ya Aduk rata Karena adonannya semakin berat, ini saya ganti menggunakan sendok sayur ya Kemudian bisa masukkan 5 sendok makan almond slice atau 30 gram Aduk lagi sampai semuanya tercampur rata Oke selanjutnya bisa kita cetak ya Di sini saya menggunakan sendok ukur yang ukuran 15 ml Kemudian dipindahkan ke loyang yang sudah dialasi dengan kertas roti Kalau teman-teman tidak punya sendok ukur, bisa menggunakan sendok biasa ya Cetak sampai loyang penuh Jangan lupa dikasih jarak ya, karena nanti ini adonannya agak melebar Selanjutnya bagian atasnya bisa ditekan sedikit dengan menggunakan garpu Jangan lupa panaskan oven terlebih dahulu ya sebelum adonannya dimasukkan Di sini saya menggunakan suhu 150 derajat dengan api atas bawah Dan bisa dipanggang selama kurang lebih 15-20 menit ya Di pertengahan waktu memanggang, saya masukkan satu loyang lagi dan untuk waktunya bisa disesuaikan ya Kalau sudah 20 menit bisa dikeluarkan dari oven Kemudian kuenya bisa didinginkan terlebih dahulu ya Kalau baru keluar dari oven, ini cookiesnya saat ditekan masih terasa lembek Tapi nanti kalau sudah dingin, dia akan mengeras dengan sendirinya Dan bisa kita pindahkan ke cooling rack sebelum kita masukkan ke dalam toples ya Ini dia cookiesnya, mari kita lihat dari dekat Ini matangnya sempurna ya, dan ini sudah mengeras Nah saat dibelat rasa renyahnya ya Oke mari kita coba, bismillahirrahmanirrahim Masya Allah enak sekali ya, nyoklat banget Renyah, manis, dan ada terasa gurih dari almondnya Ini harus ada ya di toples saat lebaran nanti Anak-anak pasti suka Kalau cookiesnya sudah dingin, bisa dipindahkan ke toples atau wadah kedap udara Supaya cookiesnya tetap renyah dan tahan lama ya Ini bisa juga untuk ide jualan di bulan ramadhan ini ya Dan satu resep ini dapatnya 1,5 toples ukuran yang 500 gram Oke teman-teman, sekian dulu videonya ya Semoga bermanfaat Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Dan terima kasih juga sudah subscribe Assalamualaikum